Ini mulai, sorry Kembali lagi di 2mini Tech Talk Pesan masyarakat dulu sebelum kita mulai semuanya Gue rekam ini dalam keadaan kita lagi di rumah aja Artinya social distancing yang diganti dengan visual distancing Dalam keadaan coronavirus ini Penting buat gue, tanggung jawab gue untuk ngingetin lo semua Untuk juga di rumah aja kalau masih nonton ini di saat karantina Dan juga berlanjut kalau misalnya ini ditonton di saat udah Well, glad we're okay Oke, sekarang kita lanjut Hari ini kita akan merekam suatu video review Bener-bener review karena udah gue pake berapa lama juga Tentang sebuah smartphone yang gue beli Excited banget punya ini karena satu hal aja bisa dilipet Ini adalah Samsung Galaxy Z Flip yang warna hitam Jadi ke Indonesia keluar dengan 2 warna Purple atau Mystic Purple Whatever they wanna call it Dan ini adalah warna hitam ya Kenapa hitam? Karena gue pikir akan gue pake dan gue selalu nyaman Dan aman dengan warna solid, hitam Oke? Biar memperpendek dari review ini Gue kasih tau aja awal depannya Bahwa ini adalah jelmaan baru dari Samsung Galaxy S10e Iya, secara spesifikasi hampir semuanya Jeroan dalamnya mirip dengan S10e Tapi yang bener-bener menjadi pembeda A different game changer Adalah lipatnya Ini kedua kalinya buat Samsung Sejak ada kemarin Galaxy Fold Jadi ini adalah Flip Kalau Fold itu bukanya seperti buku Kalau Flip bukanya seperti ini Nah, setelah gue pake beberapa kali Beberapa hari ini Dan gue juga merasa bahwa Ini harus dites Harus bener-bener gue tes Karena yang secara Fold itu Pertama gue gak beli Karena terlalu mahal Di atas 30 juta Kayaknya gue juga masih pengen mencoba Yang lebih canggih lagi nantinya Dan ini oke lah Masih mahal juga 22 juta Tapi ya bisa affordable Masih bisa gue tes juga Yang menarik dari kenapa gue pilih Flip Daripada Fold selain harganya Adalah cara membukanya Cara lipatnya Yaitu yang kita lempar ke atas Nah, pertama kali gue beli Yang pengen banget gue coba-coba Karena udah milik gue adalah Bisa gak sih di slap Jaman dulu kan kita punya It works Nah, dari smartphone lipat seperti ini Yang gue cari adalah Ingget-ingget ke jaman dulu lagi Dimana Samsung juga ada Smartphone lipat Motorola juga ada Dan yang paling keren itu adalah Saat ngeluarin dari kantong Di slap Dan nelfon Itu yang gue pengen banget Dulu lakuin Dan sekarang lakuin lagi Itu yang ngubah Cara kita Pakai telepon Jadi kayak dulu itu Bukan cuman I don't know Ada sesuatu Tentang flipping phones Yang bikin lo keliatan Lebih keren aja Sekarang itu udah hilang berapa lama Dan sekarang berusaha dimunculin lagi Kerugiannya adalah Ada crease di tengahnya Crease ini Atau istilahnya Tempat dilipatnya Ini jadi menarik Karena Menggunakan layar Yang bener-bener seluruhnya Layar Gak tanpa ada potongan Yang bisa dilipat Nah, itu yang udah lama Kayak dibicarain Bisa gak sih Itu kejadian Bedanya garis crease ini Vertikal atau horizontal Adalah rasanya Adalah saat menggunakan Di saat gue menggunakan ini Karena itu Garisnya itu horizontal Akibatnya flipping kita Atau enggak Kita sehari-hari Ngeliat layar Itu adalah Atas ke bawah Bawah ke atas Scrollingnya itu Bawah ke atas Atas ke bawah Lebih sering jauh Daripada kiri ke kanan Akibatnya sedikit Gak keliatan Menurut gue Nah, akan beda Setelah kita berusaha Nonton Youtube Atau nonton film Jadi kan dilihatnya Seperti ini Dan itu ada Terus di tengah Dan itu sedikit Mungkin Lebih mengganggu Cuma lama-kelamaan Yang namanya Sesuatu yang baru Ada win or lose-nya Artinya lo ada Take and give-nya lah Artinya Ya Kekurangannya ini Lama-kelamaan Gak akan kerasa Kalau lo pakai Semakin sering Akan dirasa Ya, it's there So it's fine It's nothing wrong with it Gak ada kayak Lo jauh lebih baik lah Daripada ada dua layar Yang tengahnya ada bingkainya Ini jauh lebih baik Dan lama-kelamaan Lo akan gak akan ngerasanya Dan teknologinya pun Jauh lebih solid Ingat kan keadaan fold kemarin Yang sempet masalah Yang layarnya dikelopek Dan ini Ini udah ada pelindungnya Dan memang Apa namanya Ini hinginya jauh lebih baik Lebih kuat Dislap gak apa-apa Tutup agak keras Gak apa-apa Itu Bener-bener Gue udah gue rasanya Berapa kali It's really really good Dan Memang itu mungkin Yang dicari Setelah dibuka Layarnya itu Rasionya juga enak banget Dilihat karena panjang Mungkin agak jauh Untuk di reach Ada beberapa orang Yang melakukannya Wah Kayak gini nih Lo mencet yang atas Karena gak nyampe Setengah folding ini Dipake terus kayak gini Ya itu sedikit trik Tapi gue tetep akan Menggunakannya Full sih Walaupun jauh Karena untuk ketik Tetep aja Full tuh jauh lebih enak Nah Berbedaannya lagi Dari segi faktor Form ya Jadi bentuk yang berbeda ini Dimanfaatkan Samsung sedikit Dengan memberikan Firmware Ada beberapa aplikasi Yang terbuka Untuk menggunakannya Dalam sisi Bentuk Laptop Atau makeup case Atau You know what I mean Jadi contoh aplikasi Seperti Instagram Atau Youtube Youtube bisa membuatnya Ada layar di atas Sedangkan bawah Untuk kolom komentar Aplikasi fotonya sendiri Bisa membuatnya Ini untuk Bagian atas itu Untuk foto bawahnya Untuk mencet Jadi framingnya Pas di bagian atas aja Mungkin ke depannya Ada IG Live Membagi persis atas Sama bawah Atau aplikasi Ini smartphone terbaik Untuk TikTok mungkin Jadi kita gak perlu Bawa tripod Jadi kita gak perlu Bawa yang aneh-aneh Untuk caro aja di meja Udah gak usah khawatir Gak perlu cari senderan Gak perlu pakai ring Di belakangnya Untuk diberdiriin Atau Ya itulah Yang berusaha dilakukan Banyak orang Untuk berdiriin Smartphone-nya Nah ini Samsung Z Flip ini Yaudah Udah termasuk Tatakannya And it's Kenapa itu jadinya Cukup Seret Hingenya Karena untuk Menjadikan posisi Seperti ini Seperti laptop Nah itu menariknya Oke Nah satu tambahan lagi Tentang Ini pasti gue pikirin Adalah gimana Casingnya gimana ya Maksudnya mau casing Dalam keadaan terbuka Atau tertutup Terus tengah-tengahnya gimana Ternyata casing yang mereka kasih Itu dua terpisah Seperti ini Dan ada Adesifnya Atau ada Perekatnya Di daerah sininya Yang gue belum lepas sih Jadi Lo tempel yang bagian belakang Lo tempel yang bagian depan Protektif Tapi Biasa aja Belum cari-cari juga Secara bener Casing yang lebih benernya Seperti apa sih Karena tetap aja Ini Bodinya adalah Glass dan bisa Baret Segala macem Dan licin banget Jadi lo harus Pake casing Cuman I don't really like this Dan kalo udah nempel Berarti kan kalo lo lepas Kemungkinan untuk bisa dipake lagi Kurang So They gotta figure out A better way For this casing Alright Sisanya Sisanya Bedanya dengan S10e Mungkin adalah Yang paling harus diperhatikan Yang harus lo tau Sebelum lo beli Ini gak tahan air It's not IP68 Jadi jangan sampe Nyemplung ke kolam Jangan sampe kecipratan Jangan sampe kebasahan Bener-bener harus lebih Hati-hati Ini tergolongnya Bukan flagship lagi Ini tergolongnya Craftmanship Oke Ya itu Salah satu alasan Kenapa sepemarin Nyampainnya telat Karena craftmanship Dibikinnya di Korea Bukan di Vietnam Baru tau kan Oke Nah terus Juga Oleh karena itu Karena layarnya itu juga Udah teknologi baru Yaitu lipat Fingerprint scanner-nya itu Pindah Belum bisa ada di layar Adanya di tombol Gak masalah menurut gue Mau itu di layar Mau itu di tombol Kan kalau di layar pun Akhirnya ribet juga Begitu lo buka Lo harus Tentuh layar lagi Jadi Mungkin face recognition Itu bisa membantu Itu hal kecil lah Hal lain lagi Mungkin adalah Adanya kamera Yang Boleh dibilang Ini Di depan Di belakang Di depan Ya oh gitu lah Ada kamera utamanya itu Yang bisa dijadikan Untuk selfie Dan untuk Foto yang ada di belakang kita Misalnya kita dalam keadaan Kayak gini Adalah kita foto Yang di belakang kita Kalau kita balikannya Dalam keadaan tertutup Dimana ada layar kecil Di depannya ini Yang kecil banget By the way Itu Bisa jadi layar kita Untuk selfie Sayangnya Mungkin belum Nanti ada firmware update lagi Untuk mengubah ini Pengen banget Gue pake Karena ini Salah satu kameranya Adalah ultrawide Bisa gak sih Kita pake untuk selfie Ultrawide juga Toh untuk grup selfie Atau selfie di tempatan Ruangan lebih kecil Mau sama temen-temen kita Itu bisa berguna Pasti bisa Pasti bisa Gue yakin Ada update-nya Pasti bisa Sisanya Sesuatu yang lain It looks good It feels good It's just not The best power You can have Oke Jadi ada Samsung S20 Ultra Ada S20 Plus Yang powernya lebih tinggi Ini adalah sama sama Ya Kekuatannya performance-nya Tahun lalu Dengan body yang jauh lebih baik Body yang jauh lebih beda Itu aja pendalanya Menurut gue Selain Tahan air tadi Selain mahal Oke Ngomongin mahal Mahalnya memang Ya di atas 20 juta Masih mahal 22 juta Gue juga Oleh karena itu Berusaha Menjual ini lagi Di masa krisis ini Kalau ada yang nonton ini Dan tertarik Cobain ini Gue buka Mulai harga 18 juta 18 juta punya gue ini Bisa lo beli Lo bayarin langsung Di luar ongkir ya Di luar ongkir Silahkan aja ditawar Di bawah ini Atau japri gue Secara langsung Naot instagram gue Atau twitter gue Silahkan banget Mau ditawar juga boleh Cause I'm ready to test New phones Oke Semoga review ini Membantu I'm telling you This is really really good If you like flip phones Works really well Kalau Motorola Dateng ke Indonesia pun Gue pikir ini akan Jauh lebih baik Daripada motorazernya Karena speknya Juga lebih tinggi Dan gue lebih appreciate Banyak hal Seperti kameranya Segala macem No doubt No doubt This is the best Flip phone Out there Harganya Bekas gue Bekas review Mulai dari 18 juta Tawar aja Kalau oke I'll send it to you Straight away Alright Stay healthy Stay clean Sampai ketemu di berikutnya Bye now Be nice Bye now Salesforce Rids Bed如果你 Yo Boase Bye now Bye now Bye now Hurry up Bye now нас Bye now Bye now Bye now Bye now Bye now Bye contexto Terima kasih.